yang data invalid nya disini data periodic dan sanitasi ya kita lakukan bertahap disini kita klik aja data periodic nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya hadithxj kali ini saya ingin bahas cara mengatasi data invalid di aplikasi dapodik terbaru yang di semester kenap yang versi 2023 D bagaimana caranya misalnya disini kita praktekannya disini seperti biasa kita buka dulu aplikasi dapodiknya ya Nah di sini kita checklist kalau sudah kita klik masuk Nah kita pilih disini kita rujing aja nah disini dapodik saya versi yang 2023 D ya karena kan tadi kita sudah update ya di sini langsung saja hal pertama kita ke menu validasi dulu kita ke validasi local kita mengecek ya data apa saja yang invalid Nah jadi untuk mengatasi data invalid yang versi lapodik 2023 D itu kita melakukan secara bertahap atau berurutnya nah disini kan semuanya ada invalidnya ya langsung saja disini yang pertama kita mengatasi yang di menu sekolah kita klik aja disini nah disini ketahuan ya apa saja yang menjadi invalidnya langsung saja disini kita pergi ke menu sekolah nah disini kan yang data invalidnya disini data periodik dan sanitasi ya kita lakukan bertahap disini kita klik aja data periodiknya nah disini disini kita input sesuai berapa hari ya kita ikut saja disini sumber listrik PLN disini daya ya nah disini kita pilih aja sepanjang waktu udah disini tinggal disesuaikan aja di kondisi sekolah masing-masingnya nah kalau sudah kalian klik aja di sini simpan nah disini kata sekolah berhasil ya langsung kalian pergi ke menu sanitasi ya nah disini kalian ke ataskan saja ya biar enak disini kita pilih sumber perlindungi disini kita pilih aja tinggal untuk disesuaikan ya nah untuk disini untuk jumlah keseruan tempat cuci tangan ya disini tidak bisa ya nah disini bukan disini ngikutnya jadi langsung saja kalian scroll bawah ya nah kalau sudah mau saja kalian klik simpan ya dan sini berhasil dibuat ya langsung disini kita ke validasi di lokal lagi apakah sudah berkurang ya di sini menu sekolahnya kita repress aja nah disini otomatis menjadi 0 ya nah caranya seperti itu ya jadi kita sesuaikan saja misalnya ke menu serpas tinggal kita cek aja ya tinggal kita mengisi satu persatu langkahnya seperti biasa ya oke mungkin sekian dari saya cara mengatasi data ini valid ya diafresi yang terbaru semester genap jangan lupa dilakukan secara bertahap oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih